Oke teman-teman selamat datang di channel saya kembali Kali ini seperti biasanya saya akan menggarap lampu lagi Ini adalah orang datang minta lampunya untuk dibenarkan Karena yang punya minta diambil nanti gitu ya Maksudnya dititipkan dulu jadi bisa saya bikin konten gitu ya Ini juga sekalian meneruskan video short yang durasi pendek Sudah saya kasih cuplikan ke kalian yang belum nonton cuplikannya ditonton dulu di video shortnya Karena sekarang video konten sama short itu beda ya teman-teman Kalau video short itu kan cuma ngasih cuplikan doang karena durasi pendek 1 menit doang Enggak lebih dari itu Dan disini tinggal kita garap Dan disitu sudah dibuktikan bahwasannya lampu ini mengalami mati total Tidak ada respon taket diperdup segala macam tidak ada Berarti benar-benar mati total kita belum tahu entah ini kerusakan dari filament Atau dari mesin saya pun juga belum bisa menebak Kalau kita lihat disini juga lampunya belum pernah diservis ya Karena tidak membekas di casingnya itu Nah belum pernah seperti dicongkel atau dibuka ya Casingnya berarti seperti Masih rusaknya gawan toko atau pabrik gitu ya Maksudnya masih normal gitu Karena belum pernah disentuh diperbaiki oleh tuser lain Baru-baru kali ini mau sama saya gitu ya Ini lampunya mungil ya alias kecil Model sitrang 5 watt Ini apa namanya Meraknya Philips ya Meskipun sekecil apapun lampu yang namanya lampu Tetap lampu ya teman-teman Karena berurutan dari segi wattnya besar kecilnya gitu kan Coba saya mau buka dari sini dulu Oke sudah mulai kebuka Seperti ini untuk kondisinya Bagian bawah ya Kelihatan Untuk mesinnya tuh Kelihatan mesinnya kayak masih bagus ya Cuma disini memang filament menghitam kedua-duanya Atau sama seri gitu Biasanya kan kalau putus sebelah itu kan Menghitamnya panjang sebelah gitu kan Ini seri Ini cuma agak samar Memang dilihat secara Ini pun juga agak samar teman-teman Jadi kalau dibandingkan ini Di kamera mungkin samar juga Enggak kelihatan malah kayaknya ini Tapi menghitamnya seri Ini seri dua-dua filament Filamen ini seri Coba saya tes pakai Yang biasa saya pakai untuk Ngecek lampu ya Nah ini Hanya ngetes filamentnya doang Takutnya disini yang rusak hanya pada filament Hanya untuk ngetes doang ya teman-teman Jikalau ini enggak nyala Berarti dari mesin juga mengalami kerusakan gitu ya Saya tes Oh iya benar berarti ini bukan dari filament Tetapi memang dari mesinnya ya teman-teman Karena ini lampunya kecil Jadi agak sulit untuk diservis Ini harus dilepas ya untuk bagian drat Sama casing Sama filament Sama filament juga gitu ya Karena cukup agak rumit teman-teman tuh Ini kalau servis nanti Cukup sulit Oh tapi bisa dikebawahin sih Kalau yang pertama saya tebak Ini rusaknya Apa dari solderan ya Solderan sih memang beberapa Ada yang retak Tapi kemungkinan ada komponen lain yang rusak Saya pun juga belum bisa menebak ya Disini teman-teman Ini alangkah baiknya Nanti saya copot aja Biar lebih gampang Nah teman-teman setelah saya pisahkan dari drat dan casing Disini saya sudah menebak salah satu kerusakan Yang saya temukan pada lampu ini Saya zoom agak dekat ya Sebab disini lampunya kecil Takutnya ini gak kelihatan ya Maksudnya gak terlalu jelas Saya menemukan yaitu pada fuse-nya tidak nyambung Disini setelah diukur angka jarumnya Sangat kecil sekali nilainya Sehingga saya curiga pada komponen fuse-nya teman-teman Fuse itu yang mana sih Kak Ini Yang lilitan hitam Ini Ini namanya fuse Coba kita tes disini Kalian perhatikan di jarum alfometer saja Ini saya tes Nah ada tegangannya kan Kita tes fuse ini Nah Jarum tidak ada respon Nah tuh Tidak bergerakan Nah coba saya tes kayak contoh di resistor cyclingnya nih Resistor cycling itu resistor yang depan ini teman-teman Nah ini tutupan kabel ya Nah Oke kita tes di resistor cycling Disini masih nyambung Berarti titik kerusakan kemungkinan besar ini ada pada fuse-nya saja Nanti saya siapkan untuk penggantinya Biar cepat lampu ini biar cepat menyala ya maksud saya Oke untuk penggantinya ini dia ya Cukup kecil juga karena yang aslinya juga kecil ya Nah Ini ya kecil Karena ini juga kecil tuh Ini yang rusak kita cabut Kita pakai solder disini ya Biar lebih gampang Oke seperti ini sudah tercabut ya Ini dia yang rusak Oh kakinya sudah berkarat ya teman-teman tuh Ntar ini lebih jelasnya nih Nah tuh kan Sudah termakan karat Ini oh pantas aja Ini teman-teman rusak tuh Kan bisa kalian lihat ya Kita ganti kita pasang untuk fuse penggantinya Yang kita ambil dari cabutan Ini bukan baru ya Tapi saya ambil dari cabutan Gak semua komponen yang seperpat pada rusak itu Saya ganti dengan yang baru gitu ya Sebagian yang banyak juga saya ambil dari cabutan kok Dan itu juga masih awet Nah nanti tinggal kita solder aja Nah seperti ini kita tinggal solder Oke satu lagi Oke cukup Nah seperti ini ya teman-teman Nah nanti tinggal kita coba Apakah lampunya ini sudah mau menyala ya Kita cek aja Saya pasang kabel dulu disini Semoga lampunya sudah mau menyala ya teman-teman Jadi kita tidak terlalu banyak taktik Kalau kemungkinan ini nanti masih mati Kemungkinan masih ada dari komponen lain Yang masih menyebabkan rusak ya Oh iya Ternyata sudah menyala ya teman-teman Berarti disini yang saya jumpai Bentar saya ke zoom Nah Adalah pada viewsnya saja ya Ini Karena setelah saya cabut Ternyata tadi sudah kita lihat juga di awal videonya Ini sudah agak kemakan karat ya tuh Sudah terlalu ini banget Nah kakinya aja tuh Sudah ada jamurnya Ya jamuran ya kena karat Ini sudah memang sudah rusak gitu ya Dan setelah diganti lampunya langsung menyala Alhamdulillah Berarti disini cukup mudah ya Untuk menggarapnya teman-teman Hanya dengan satu komponen bisa Nyala kembali Oke ini tinggal dirapikan aja Tapi untuk tutorial Pemasangan ulang Saya tidak videokan ya teman-teman Sepertinya teman-teman juga sudah bisa Intinya tinggal merapikan aja Dipasang casing sama drap doang Terus lampu siap untuk digunakan kembali Oke kalau ada pertanyaan Kalian tanyakan aja di kolom komentar Sebisa mungkin saya pasti akan jawab Kurang lebihnya mohon maaf Semoga yang dapat saya videokan Ini bermanfaat gitu ya Jangan lupa juga untuk teman-teman Sama dibantu subscribe ya Karena subscribe itu gratis Di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya Dan sampai bertemu di next video Terima kasih